Assalamualaikum Smart Generation kembali lagi bersama saya Richard di channel kesayangan kita Fabulous Generation udah ada tagline nya hari ini kita kedatangan tamu spesial Mas Yandra Mas Yandra ini adalah dulunya SMA di Alizar lalu kuliah di ITB tapi sebelum kuliah di ITB sempat pertukaran pelajar ke US nah Mas Yandra ini adalah salah satu contoh yang sangat menarik untuk kita pelajari bersama siapa tahu memotivasi kita yaitu ketika belajar di sekolah dan kuliah jangan hanya kegiatan akademiknya aja tapi juga harus kita kembangkan yang di luar akademiknya kita mulai kesana boleh ya Mas Yian tapi seperti biasa sebelum mulai silahkan klik tombol subscribe like share dan komen ada di bawah ya Mas Yandra ini teman-teman sebutannya Smart Generation Smart Generation ya kalau boleh kenalan dulu Mas teman-teman Smart Generation kenalkan nama saya Aliandra Guzman saya lulusan SMA di Alizar Pondok Labu semasa SMA saya sebenarnya tidak terlalu aktif tapi saya ikut dalam kegiatan pertukaran pelajar bersama Rotary Club di Amerika waktu selama Rotary Club menarik nih Mas boleh dijelasin ya Mas Rotary Club ini apa ya jadi Rotary Club ini sebenarnya kelompok atau klub untuk pertukaran pelajar jadi disana dia punya program kegiatan bertukar pelajar jadi ada pelajar dari Amerika tinggal di rumah saya sedangkan saya pindah ke Amerika tinggal di rumah dia orang Amerika ke Jakarta tinggal di rumah Mas jadi istilahnya yang bertukar bukan saya doang tapi keluarga saya punya experience punya anak baru jadi program itu selama satu tahun dan setelah pulang karena di Amerika ternyata beda ya programnya saya mengulang lagi kelas 3 istilahnya jadi kalau banyak yang bilang SMA nya 4 tahun jadi dulu pas satu kelas 3 SMA kita ngulikkan Rotary dulu boleh ya Mas ya sebelum masuk ke kampus ya jadi dulu kenapa nih Mas pertimbangannya ngambil kegiatan program Rotary ini Mas jadi dari dulu ya mungkin mimpi banyak juga Smart Generation disana ya kita pengen belajar ke luar negeri kita pengen belajar dari negara-negara yang keliatannya besar yang selalu liatnya di TV yang selalu liatnya di TV nah itu juga mimpi saya dulu kebanyakan dulu melihatnya oh ya harus kuliah dulu baru bisa pergi ke luar negeri karena pada saat itu banyak programnya pertukaran mahasiswa waktu itu saya kenal internet terus baca-baca di internet dan ternyata ada program pertukaran untuk anak sekolah istilahnya anak SMA jadi pada saat itu ya tanya ke orang tua mereka dukung kita akhirnya daftar dan segala macam ikut berbagai macam tes dan kebetulan lulus lah istilahnya kebetulan lulus terpilih dan dari sana lah saya dapat pengalaman untuk keluar rumah istilahnya tinggal tidak sama orang tua lagi ya jadi mandiri ya saya waktu itu umur mungkin masih 17 tahun SMA kelas 3 17 tahun jadi saya ingat tuh baru dapat KTP sama SIM belum mungkin SIM pokoknya KTP dulu jadi untuk berangkat ke Amerika itu jadi saya dapat pengalaman untuk tinggal dengan keluarga baru punya lingkungan yang benar-benar baru dari pengalaman pertukaran pelajar tapi balik lagi mas biasanya kan orang-orang kalau mau pertukaran pelajar tuh ya tadi IFS ke Jepang dan lain-lain ini kenapa Rotary ini kan unik ya mungkin gak banyak tau ini juga yang menurut saya unik dari Rotary Club ini karena yang mereka itu bilangnya bukan pertukaran pelajar sebenernya program itu pertukaran budaya jadi yang ditukar itu bukan akademisnya tapi budayanya gitu jadi saya belajar tentang budaya masyarakat di Amerika itu seperti apa lingkungan sekolah disana seperti apa lingkungan kesehariannya mereka seperti apa dan yang tinggal di Jakarta pun menggantikan saya mereka belajar gitu seperti apa sih orang yang tinggal di Indonesia dan ini menarik ya karena peradaban bisa maju ketika sudah banyak melting-melting seperti ini ya sudah banyak melting-melting seperti itu jadi kan saya belajar dari keluarga mereka saya belajar banyak sekali ya bagaimana sih tinggal istilahnya di iklim yang 4 musim gitu ini juga suatu tantangan buat kita yang ternyata biasanya kalau gak panas hujan aja gitu kan biasanya AC tambah AC biasanya AC tambah AC gitu disana kan ada kalau sudah musim dingin ya banyak kegiatan yang harus kita lakukan untuk keluar rumah saja gitu kan nah mas mungkin kita buat memotivasi adik-adik yang ingin pertukaran pelancar luar negeri ya mas ya tadi kan mas masih kelas 3 SMA baru masuk umur 17 baru punya KTP gimana sih mas bayangan rasanya lebih banyak seremnya atau penasaran dan excited seramnya pasti ada ya seramnya pasti ada itu pertama kali memutuskan untuk yaudah deh gak apa-apa kalau gak tinggal sama bunda atau ayah di rumah gitu ya itu adalah suatu step yang besar banget gitu ya besar banget gitu ya untuk anak SMA gitu ya masih 17 tahun tapi pada saat itu kita juga yang saya pikirkan adalah ini kemauan saya untuk belajar dan melihat apa dunia lain gitu ya istilahnya melihat lingkungan lain karena selama ini tinggal di Jakarta itu itu saja yang kita lihat lingkungan seperti itu itu saja jadi benar-benar itu yang memotivasi saya oke yaudah kita maju aja dulu kita lihat apapun yang terjadi prinsipnya pada saat itu yang saya pegang adalah apapun yang terjadi tahun depan saya pasti balik keren jadi di US-nya di bagian mana US-nya itu saya itu di Central di Central jadi State-nya Wisconsin oh di Wisconsin di Wisconsin nama kotanya di Wasall oke berarti kalau dari Jakarta itu dari Jakarta itu perjalanan waktu itu ke Abu Dhabi Dublin Chicago wah keren tuh adek-adek ini mudah-mudahan memotivasi nih bisa keliling dunia bisa keliling dunia jadi perjalanan pasti lebih dari satu hari perjalanan lebih dari satu hari artinya selama satu tahun itu Mas pulang pergi atau beneran full di sana? full di sana jadi hanya sekali berangkat dan sekali pulang orang tua nyusulin gak? enggak jadi satu tahun di sana bisa survive gitu ya? bisa survive masih umur 17 tahun masih umur 17 tahun oke sekarang kita lompat di US-nya ya Mas boleh ketika sampai di sana tadi kan masuk ke keluarga yang di sana gitu ya keluarga di sana gimana sih Mas resepsi mereka terhadap orang Indonesia resepsi mereka sangat terbuka ya pertama mereka sangat terbuka jadi memang yang bagus dari program ini mereka pun mengirimkan anak mereka untuk pergi juga jadi keluarga itu jadi harus dijaga iya istilahnya saling menjaga gitu kan kalau mungkin ya ada yang bilang kalau saya gak jaga anak ini anak saya yang gak dijaga gitu kan jadi konsep itu yang membuat menurut saya jadi ya aman aman gitu host family di sana pasti istilahnya keluarga angkat kita di sana pasti juga menganggap kita sebagai anak oke tapi sejauh Pak apakah mereka memfasilitasi sampai memperkenalkan pasarnya kalau masak di mana atau dimasakin malah jadi kalau saya dianggap benar sebagai anak gitu jadi pada saat ya mereka memang kalau anak SMA biasanya belum masak sendiri dan segala macem jadi ya ibu ibu angkat saya yang mengurusi itu terus juga apa ayah angkat saya yang apa istilahnya ngajak ngajak saya keliling kota terus untuk kenalin di mana sekolahnya nanti dan segala macem dimana kalau misalkan mau ke taman atau mau olahraga gitu kan diajak benar dan apa sampai di sekolah pun saya dipandu dulu istilahnya kayak bagaimana sih orientasi cara sekolah di sana kan agak beda ya jadi kalau sekolah di sana kan berbeda dengan di Indonesia yang perkelas gitu ya kita kan masih kalau zaman saya dulu itu kan masih kurikulum yang lama jadi masuk kelas terus kalau ini kita yang berpindah jadi apa kita sebagai siswa oh kalau kelas matematika kelasnya di sini nanti kita pindah lagi jadi siswanya yang berpindah bukan gurunya yang berpindah nah mas ini kan dari Alizar berarti kan muslim gitu ya mas ketika pindah ke sana adaptasinya gimana nih mas nah ini juga yang menjadi tantangan juga pada saat itu jadi memang di kota itu tidak ada komunitas muslim sama sekali di Wisconsin gak ada yang di Wasau nya di kota Wasau tidak ada jadi saya itu sempat ke masjid itu pada saat saya ke ibu kota dari Wisconsin ibu kota state nya ya itu ada di Madison di sana ada komunitasnya dan dari sana saya dari komunitas itu juga saya belajar gimana sih jadi orang muslim yang istilahnya tinggal sendiri gitu dengan lingkungan yang non muslim gitu kan di negara Amerika di negara Amerika jadi ya saya sholat terus waktu itu juga saya sempat ikut puasa di sana itu yang menurut saya paling beratnya puasa sendiri udah gitu jam puasanya lebih panjang biasa dimasakin sahur biasa dimasakin sahur ini kita waktu itu kebetulan ibu angkat saya ngobrol sama orang tua angkat saya saya akan puasa nih selama satu bulan dia bilang oh kayak gimana gitu kan fasting kan dalam bahasa Inggris fasting itu kayak gimana saya jelaskan dari matahari terbit sampai matahari terbenam saya gak akan makan dan minum dan segala macem jadi makan tengah malam jadi pada saat itu di 2-3 hari pertama bahkan orang tua angkat saya mau coba ikutan puasa gitu ikutan puasa tapi ikutan tidak makan dan minum lah istilahnya jadi oh ternyata seperti ini puasa jadi apa ya di minggu-minggu pertama mereka menemani saya tapi setelah itu juga dia bilang saya bilang tidak usah dipaksakan gitu gak usah ngikutin jadwal iya gitu kan tapi ya karena mereka mau tahu juga mungkin mau belajar jadi apa istilahnya resepsi mereka mereka sangat menerima dan sangat terbuka untuk belajar dan tadi ya jadi tujuan utama Rotary pertukaran budaya ini kenak banget ya kenak banget ya kenak banget ya siap 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 ada yang mau ditambahin gak mas tentang Rotary dulu mas mungkin ada satu hal lagi ya jadi selain pertukaran budayanya itu Rotary ini juga apa menjejaringkan saya bilang karena dalam iya bener sampai sekarang saya itu masih kontak-kontakan dengan keluarga angkat saya temennya orang US kalau kita temennya temennya mereka selalu bilang kapan-kapan kalau mereka ada kesempatan ke Indonesia pasti saya akan temani dan segala macam eh tadi lupa mas nanya soal akademiknya culture shock gak sih ngeliat akademik sana dan akademik sini yang tadi berbeda pendekatan ya agak di sebulan dua bulan pertama agak culture shock juga agak kaget karena di sana pembelajarannya itu lebih kepada siswanya gitu siswanya kita sebagai pelajar gitu kan eh ya kalau dikasih tugas atau apa kalau tidak dikerjakan istilahnya kalau kitanya tidak mau mengerjakan guru itu tidak akan membimbing kayak bagaimana cara mengerjakan atau apa langsung aja oh tidak mengerjakan coret jadi jadi iya jadi guru lebih fungsi fasilitator saja fasilitator saja tapi tidak membimbing tidak memberikan satu-satu kalau di sini kan di papan tulis jelaskan teori ini dan segala macam kalau di sana ya kita dikasih buku biasanya kita dikasih buku atau dikasih modulnya ngerjain duluan ngerjain pelajari terus di akhir ada kuisnya ada testnya jadi kalau kita tidak mau belajar kita akan ketinggalan sendiri nah jadi pembelajaran seperti itu yang mereka terapkan mas penasaran kalau di internet dan banyak orang yang bilang level pendidikannya berbeda ya mas sebenarnya ketika mas kelas 3 SMA di Alizar berarti kelas 2 ketika naik ke kelas 3 dan masuk ke kelas 3 di Wisconsin ini level pendidikannya lebih sulit mana mas anggap matematika yang paling universal matematika ya matematika universal kalau lebih sulit waktu itu saya rasakan memang lebih sulit disana karena disana itu sekolah SMA itu materinya sudah apalagi kelas 3 sudah menyentuh persiapan kuliah jadi waktu itu saya ingat matematikanya mata pelajarannya itu bukan math tapi kalkulus pre-kalkulus SMA SMA kelas 3 pre-kalkulus dia bilang pre-kalkulus ini kalkulus apa kita kan waktu itu kalau kelas 3 eh kelas 2 itu baru sampai aljabar integral integral limit ini udah pre-kalkulus waktu itu waduh namanya kan luar biasa saya juga kaget ya akhirnya saya juga belajar baru pre-kalkulus kenal itu ya pada saat disitu jadi memang menurut saya yang pada saat balik lihat oh kalkulunya sebenarnya kalau disini kan materi kuliahan gitu kan angkatan oh iya tadi mas bilang pas waktu balik kesini ngulang lagi kelas 3 berarti itu gimana kan disana udah belajar kelas 3 dengan pre-kalkulus dan sebagian macamnya ketika disini memang lebih sulit disana berarti ketika dipendingkan benar lebih sulit di kalau dari sisi materinya memang lebih sulit di Amerika saya rasakan karena apa disini ya mak karena saya sudah pernah mungkin dapat materi itu pas di Amerika jadi pada saat kelas 3 agak lebih lancar tapi yang jadi apa yang jadi tantangan juga pada saat itu adalah karena gaya belajarnya kembali lagi oke lebih banyak ujian lagi iya kan kalau disini kan dibimbing fokusnya ke ujian akhir persiapan uan waktu itu kan nah gaya itu yang istilahnya kalau disana tidak banyak kayak itu namanya quiz pilihan ganda dan segala macam pasti penjelasan deskriptif prosesnya seperti apa yang ditanyakan pemahaman gitu pemahaman konsep pemahaman konsep nah ini preferensi mas ini subjektif ya mas ya preferensi subjektif lebih suka gaya belajar di Indonesia waktu itu ya waktu itu ya atau dengan gaya Amerika gaya Amerika saya lebih suka preferensi ya subjektif subjektif saja menurut saya pada saat itu gaya belajar Amerika itu lebih mudah dimengerti juga untuk saya lebih mudah dipahami dan lebih enak juga untuk kita belajarnya lebih bebas kita bisa pilih mas Nadiem konsep merdeka belajarnya seperti yang cocok wah benar sebenarnya cocok jadi adik-adik kita recap sedikit segmen rotary ini jadi mas Yandra SMA Alizar tapi kelas 3 memberanikan diri ke Wisconsin ya itu selama 1 tahun tidak pulang pergi orang tua pun juga tidak kesana culture shock habis-habisan dari segi keluarga dan juga ketika di sekolah terata pendidikannya berbeda juga yuk kita ikutin segmen selanjutnya ketika mas Yandra di kuliah ngapain aja sih kita ulit bersama